Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi Note 7 jadi handphone ini kasusnya adalah blank di layar hitam namun handphone ini masih tetap menyala jika kita coba untuk menyalakan handphonenya kita tekan tombol power seperti ada cahaya dari dalam layarnya artinya handphone ini belum mati total perhatikan masih ada cahaya dari dalam layarnya bisa dibilang handphone ini bootloop tapi tidak ada tampilan gambar pada layarnya kita akan coba untuk melakukan flashing pada Redmi Note 7 ini dengan metode yang paling mudah dan tentu saja tanpa menggunakan out sebelumnya memang sudah kita bongkar casing belakang dari handphone ini karena kebetulan handphone ini statusnya belum terbuka bootloadernya jadi untuk proses flashing pada handphone ini kita membutuhkan handphone masuk ke ideal mode dan untuk masuk ke ideal mode kita akan gunakan metode test point silahkan matikan dulu handphonenya lepas sejenak soket baterainya kemudian kita pasang lagi soket baterainya lalu kita hubungkan dua titik test point ini dan kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali maka handphone akan masuk ke ideal mode baru kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sekarang kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita file yang pertama kita install disini adalah Qualcomm driver installer ini tinggal kita double klik saja filenya kemudian jalankan installer actionnya setelah muncul tampilan installernya maka tinggal ikuti saja seperti pada video ini pilih www.andhcp kemudian next kemudian disini kita pilih next kemudian pilih i accept kemudian next dan install jadi fungsi Qualcomm driver ini agar handphone bisa terbaca sebagai ideal mode pada Windows yang kita gunakan kalau sudah selesai proses installing drivernya bisa kita klik finish saja selanjutnya kita sudah siapkan firmware lavender global image ini adalah MIUI 12 MIUI yang paling baru untuk Redmi Note 7 langsung saja kita ekstrak ya klik kanan kemudian pilih ekstrak disini dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai jadi firmware ini sudah kita edit agar pada saat proses flashingnya tidak meminta verifikasi ID out tinggal kita flashingkan menggunakan Mi Flash tool biasa untuk Mi Flash toolnya disini aku menggunakan Mi Flash versi 2017 langsung kita install dulu buka filenya jalankan installernya dan kita tunggu kemudian kita bisa pilih next pilih everyone next lagi next lagi kita tunggu installing Xiaomi flashnya sampai dengan selesai kalau sudah selesai nanti akan muncul shortcut pada desktop PC kita kemudian kalau sudah selesai kita close saja dan kita jalankan Mi Flash toolnya dengan cara kita double klik shortcut yang muncul pada desktop Windows kita lalu langkah selesai kita akan menginputkan firmware yang sudah kita ekstrak tadi ke Mi Flash toolnya caranya cukup mudah tinggal kita pilih saja menu select pada Mi Flash tool kemudian kita arahkan dimana tadi kita mengekstrak firmware lavender global image nya kebetulan aku letakkan di desktop di folder bahan dan ini dia ada folder dengan nama lavender global image di bawahnya ada folder image jadi bukan folder image yang kita pilih tetapi folder dengan nama lavender global image kalau sudah kita pilih akan ter input pada kolom firmware pada Mi Flash tool dan opsi di bagian bawah Mi Flash nya kita pilih yang clean all saja selanjutnya kita akan melakukan test point untuk masuk ke ideal mode dan sebelumnya bisa kita siapkan dulu device manager pada Windows kita artinya kita jalankan device manager dengan device manager ini kita bisa mengetahui apakah handphone sudah masuk ke ideal mode atau belum kemudian sebelum kita melakukan test point silahkan lepaskan dulu soket baterainya sejenak kemudian pasang lagi soket baterainya lalu hubungkan dua titik test point sambil menghubungkan dua titik test point dengan pin set kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali kemudian kita hubungkan handphone ke komputer maka handphone langsung terbaca sebagai ideal mode dengan keterangan seperti ini muncul port com dan LPT kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada com sekian untuk angka di belakang kom bisa berapapun yang muncul tidak harus sama dengan video ini selanjutnya kita menuju ke Mi Flash tool nya bisa kita klik menu refresh dan pastikan pada kolom device sudah muncul kom yang sama dengan yang muncul pada device manager kemudian kita klik aja menu flash untuk proses flashing nya dan kita tunggu sampai proses flashing full firmware MIUI 12 pada Redmi Note 7 ini selesai dan perhatikan proses flashing nya berjalan lancar tidak ada aktivitas atau tidak ada notifikasi meminta verifikasi ID out karena memang untuk programmer filenya sudah kita edit menjadi programmer file bypass out ketika sudah selesai maka akan muncul keterangan statusnya adalah flash dan kemudian resultnya adalah sukses artinya proses flashing full firmware pada Redmi Note 7 ini sudah selesai tinggal kita lihat hasilnya saja kita kembali ke tampilan handphonenya dulu sebelum kita nyalakan handphonenya lepaskan dulu kabel data pada handphone ini kemudian lepaskan juga soket baterai nya agar handphone keluar dari idl mode kemudian pasang lagi soket baterai nya dan tinggal kita nyalakan handphone ini dengan cara kita tekan tombol powernya sampai muncul logo pada layar handphone ini dan perhatikan sekarang handphonenya sudah tidak blank lagi sudah muncul tampilan di layarnya kasus sebelumnya adalah handphone ini blank menurut informasi yang kami terima dari pemilik handphone ini bisa terjadi kasus blank karena pemilik handphone ini mencoba melakukan unlock bootloader instan menggunakan file atau tool gratisan yang di download dari internet jadi tidak semua tool gratis atau file gratis yang kita dapatkan dari internet itu aman yang penting ketika terjadi error software kita tahu bagaimana cara problem solvingnya kebetulan untuk Redmi Note 7 dengan kasus layar blank ini berhasil kita sembuhkan lagi dengan cara full firmware menggunakan firmware yang sudah kita modifikasi sehingga pada saat proses flashing nya tidak meminta verifikasi id out dan firmware yang kita gunakan ini sudah MIUI 12 artinya sudah firmware yang paling baru untuk Redmi Note 7 kemudian metode ini juga bisa digunakan untuk segala kasus software yang dialami Redmi Note 7 mungkin teman-teman mengalami kasus Redmi Note 7 bootloop dengan tampilan logo saja bisa menggunakan metode full flashing firmware seperti ini atau teman-teman yang memiliki Redmi Note 7 sudah terinstall custom ROM dan ingin kembali ke official ROM bisa juga menggunakan metode ini bagi teman-teman yang memiliki Redmi Note 7 ingin melakukan full flashing dan Redmi Note 7 tersebut sudah terunlock bootloader maka bisa melakukan full flashing via fastboot mode namun firmware ini bukan firmware unlock artinya jika terdapat akun MI atau akun Google pada handphone ini maka tetap saja akan mengunci jika ada akun Mi nya maka handphone tetap terkunci akun Mi jika ada akun Google nya maka handphone ini juga tetap terkunci akun Google nya sekalipun kita sudah melakukan flashing full firmware spesialnya adalah firmware yang kita gunakan ini tidak meminta verifikasi id out jadi kita bisa melakukan flashing cukup menggunakan Mi Flash Tool saja tanpa harus menggunakan dongle ataupun tool berbayar oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota